Shadarone atlet angkat besi putri Nurul Akmal baru saja mendapat kelakuan tidak menyenangkan usai tiba di Indonesia pada 4 Agustus 2021 lalu. Candaan yang mengatakan paling kurus terlontar oleh seseorang, terekam kamera lalu viral di media sosial. Namun, candaan yang berbau bodi semi itu hanya dianggap candaan oleh Nurul Akmal. Nurul Akmal memberikan tanggapan saat diwawancarai Rosi pada kanal Kompas TV mengenai pulang dari Tokyo dengan judul Nurul Akmal kena bodi shaming. Kalau menurut Nurul sih itu biasa candaan mungkin ya, candaan aja. Mungkin kan banyak yang sayang, jadi kan lebih diperhatian lagi kayak gitu. Jadi kayak gitu jangan usah diinginkan, jangan usah diambil hati. Senurul aja biasa aja, candaan biasa, candaan-candaan berbuat biar supah biar suasanya tuh sumarikah kayak gitu. Tayangan tersebut diunggah pada hari Jumat 6 Agustus 2021. Pada kesempatan tersebut, perempuan yang akrab dipanggil Amel ini mengatakan tidak mengambil hati dengan lontaran demikian. Atlet angkat besi kelahiran Tanah Luas Aceh Utara, yang sejak kecil mengangkat padi, tergabung dalam rombongan terakhir tim Indonesia. Rombongan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten, pada Rabu 4 Agustus 2021, sekitar pukul 23.55 waktu Indonesia Barat. Ucapan yang terdengar, yang paling kurus, dilontarkan kepada Nurul Akmal membuat netizen geram. Ramai meminta agar yang mengucapkan demikian segera ditindak, karena mengucapkan kata-kata yang telah menyakiti. Meski mendapat dukungan dari pengguna media sosial, Nurul menganggap ungkapan yang dilontarkan tersebut hanya sebagai candaan dan tidak mengambil hati. Demikian Shadarun tanggapan Nurul Akmal terkait body shaming yang diterimanya. Jangan lupa subscribe channel Serambi On TV, baca berita menarik lainnya di seramidus.com. Saya Firdausin, sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!